Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga kita berikan doa dulu ya ini buat teman-teman yang sedang menonton semoga-semoga diberikan selalu kesehatannya sesehat-sehatnya diberikan rezeki yang melimpah ya teman-teman dan juga dilancarkan dalam segala kegiatan dan aktivitas teman-teman sekalian amin 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 di video kali ini teman-teman saya mau sedikit berbagi lagi dengan teman-teman ya bagaimana caranya kita mengetahui ya teman-teman ini kan transmisi mobil otomatik ya atau mobil metik jadi disitu kan ada angka sama huruf ya kita bagaimana cara mengetahui arti-artinya ini ya teman-teman di beberapa menit ke depan saya coba akan menjelaskan kepada teman-teman jadi teman-teman coba pastikan untuk mengikuti video ini ya sampai selesai dan mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman menjadi sedikit lagi pemahami ya jadi kita tidak hanya sekedar bisa menyentir mobil saja tapi kita juga mengetahui ya apa maksud dan tujuan daripada angka dan huruf-huruf yang ditaruh di tongkat persneling mobil otomatik baik teman-teman sebelum kita lanjut jika teman-teman tidak berkeberatan mohon dukungannya ya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga menghidupkan notifikasinya dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini dan saya ucapkan kepada teman-teman banyak-banyak terima kasih oke teman-teman jadi sebagai pendahuluan di kota-kota besar sekarang sudah banyak sekali orang memakai ya atau menggunakan mobil dengan transmisi otomatik ya teman-teman namun demikian banyak orang yang hanya tahu bisa nyetir saja ya hanya tahu pakai mobil metik ya tetapi tidak tahu ya teman-teman cara kita menggunakan yang benar seperti apa sehingga ada beberapa kasus ya mobil misalnya terjatuh dari parkiran lantai sekian ya sehingga bisa mengakibatkan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman atau bisa juga karena terjatuh dari ketinggian ya semacam bijurang dan lain-lain ya karena tidak memahami ya teman-teman nah ini juga bisa memicu terjadi kerusakan pada transmisi otomatiknya sendiri ya teman-teman nah ini yang kadang belum banyak yang paham jadi driver hanya tahu menyetir saja tapi tidak betul-betul memahami sehingga bisa terjadi kerusakan bahkan kerusakan berat ya pada transmisi metik tersebut nah jadi supaya teman-teman bisa paham ya jadi saya akan coba jelaskan nah tentu saja teman-teman video ini ya saya khususkan bagi yang masih betul-betul belum paham ya yang ingin mencari tahu yang sudah tahu bawa mobil metik tapi belum paham benar ya jadi saya akan coba bantu ya kepada teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan keterangan atau penjelasan singkat dari saya ini ya teman-teman nah jadi kalau di angka maaf kalau di huruf P ini kan nah ini sama juga artinya dengan parkir ya teman-teman jadi kendaraan dalam keadaan posisi roda itu terkunci dan juga ini berfungsi untuk kita men-stutter mobil ya jadi saat kita men-stutter mobil kita kan harus memposisikan posisi tongkat persneling ini ada di posisi P sini ya teman-teman jadi semua roda akan terkunci sehingga mobil tersebut tidak bisa didorong namun di posisi inilah mobil baru kemudian bisa di-stutter nah untuk starter itu bisa di posisi P dan juga bisa di posisi N ya teman-teman di dua ini ya nah kemudian untuk R itu sama juga dengan atau kita memposisikan gigi dalam posisi mundur ya jadi ketika kita menggeser ke posisi R berarti kita menekan gas mobil akan segera mundur itu kalau di posisi R nah kemudian kalau di posisi N ini adalah posisi kendaraan netral ya teman-teman atau boleh saya bilang ini posisi di mana mobil roda tidak terkunci ya jadi kalau tersebut tersebut simetik itu misalnya berputaran roda depan maka tidak terkunci rodanya sehingga mobil dalam posisi ini ya bisa didorong ya teman-teman jadi didorong tapi bukan didorong untuk dihidupkan kalau misalnya akinya tekor nggak bisa ya tapi hanya dorong hanya untuk memindahkan mobil bisa di posisi N tentu saja kita harus memposisikan kunci kontak di posisi on untuk mobil-mobil yang lain bisa ya tanpa kunci kontak ada beberapa mobil-mobil lama itu ya nanti kalau untuk mobil jaman sekarang harus di posisi kontak baru kita bisa taruh di posisi N nah kemudian kita lihat disini ya ini ada posisi D nah keterangan disini kan D4 ya teman-teman D itu sama juga dengan drive ya jadi di posisi D ini kita menjalankan kendaraan kita ya teman-teman dalam keadaan jalan lurus walaupun menanjak tidak banyak sedikit ya nah ini nanti dia akan mengatur dengan secara otomatis jadi ketika kita memposisikan tongkat persiring di D ya kita cukup menekan pedal gas maka mobil itu akan berjalan dan dia akan diatur dengan RPM kemudian dia akan berpindah dengan secara otomatis ya jadi semisalnya dari gigi 1 dia akan pindah ke gigi 2 kalau perbandingan dengan mobil manual ya teman-teman jadi sampai gigi jadi dari gigi paling rendah sampai gigi paling tertinggi tetap ada di posisi ini ya tapi teman-teman tidak bisa menggunakan ini ya di posisi menanjak dengan tanjakan yang curam ya sangat tinggi tanjakan tidak bisa kita gunakan disini teman-teman karena kalau untuk pengguna mobil metik terkadang walaupun tanjakan tetap dipakai disini terus ya tanjakan makin tinggi pun sangat ini ya ini tidak boleh ya ini bisa merusak mobil metik bisa merusak transmisi metiknya teman-teman ya nah kemudian kalau di posisi 3 ini ini sebetulnya sama juga ya kalau misalnya saya berikan contoh misalnya seperti ini ya teman-teman nah kalau teman-teman ketemu ya nah seperti ini misalnya urutannya ya ini kalau ini saya berikan contoh semacam mobilnya Honda ya nah misalnya Honda City ya kan Civic nah dan beberapa jenis Honda lainnya ini kurang lebih seperti ini urutannya teman-teman ya jadi itu sama juga yang pertama tadi ya P itu diparkir R itu di posisi mundur kemudian N itu netral D ini drive ya posisi kita berjalan dan di atur secara otomatis 1 2 sampai gigi paling rendah sampai gigi paling tinggi nah kalau S itu disini ada S ya ada juga yang menggunakan disini 1 atau 2 ya teman-teman nah itu sebetulnya sama aja itu maksudnya second ya itu maju dalam posisi mendaki ya semacam kita mau naik pegunungan gitu kan nah ini di posisi ini teman-teman kita harus pindahkan ke posisi S jadi kurang lebih hampir sama kita memindahkan disini jadi kalau untuk ini kalau kita ibaratkan mobil manual ini sama ya mirip ya jadi ada gigi 2 dan gigi 3 teman-teman nah disini tuh di posisi S ini kita bisa gunakan juga sebagai engine brake ya engine brake itu maksudnya kita bisa menahan pada saat turunan kita bisa bantu disini supaya remobil kita tidak menjadi panas jadi dibantu dengan persneling atau transmisi di posisi S kalau mobil manual itu kita bisa turunin ya dari gigi 5 kita bisa turunkan ke gigi 3 atau gigi 2 untuk menahan kendaraan tersebut itu yang dimaksud dengan engine brake nah kemudian kalau teman-teman lihat disini L ya atau ini sama juga dengan 1 L misalnya gitu kan atau L tergantung jenis mobil metik kita apa nah ini sebetulnya di posisi low maksudnya jadi low itu maju pada saat gigi 1 ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau berjalan sama juga perbandingan gigi 1 ya jadi kondisi gigi 1 itu tidak bisa melebihi RPM tinggi jadi berarti putaran rendah jadi teman-teman bisa menggunakan ini pada saat maju perlahan apalagi dalam posisi mobil menanjak ya menanjak curam jadi tinggi sekali tanjakannya itu curam ya teman-teman harus memposisikan disini dengan kondisi RPM rendah jadi sama juga dengan mobil manual kita mengantarai pada saat gigi 1 nah coba bayangkan kalau tanjakan tinggi ya kalau di Jakarta tuh ada namanya Edi Bogor ya itu namanya tanjakan puncak kalau kita pakai gigi 3 disitu wow jebol kopling kita dan mobil tidak bisa menanjak ya nah ini kurang lebih hampir sama ya teman-teman jadi L itu di posisi menanjak atau curam ya posisinya kalau kita mengendarai mobil dalam ketinggian seperti itu kita harus menggunakan ini dengan RPM rendah nah jadi sebagai pengetahuan kita itu aja teman-teman supaya kita sedikit memahami ya bahwa untuk penggunaan ini pun juga mobil Matic itu kan dia tidak menggunakan kopling kering ya dengan mobil manual itu berbeda ya kalau mobil Matic itu menggunakan kopling basah artinya ada minyak Matic atau oli Matic di dalam transmisi Maticnya ya teman-teman jadi kita harus tahu menggunakan Matic ini yang baik dan benar sehingga kita juga selain terhindar dari kerusakan mobil kita juga terhindar dari yang namanya kecelakaan ya teman-teman apalagi kalau kita baru kasih anak kita belajar atau teman kita pinjam ya kan kita harus pastikan bahwa dia itu paham ya menggunakan Matic jadi jangan hanya sekedar tahu bahwa nanti kalau Maticnya rusak lumayan biaya perbaikannya teman-teman jadi itu sebagai pengetahuan dasar aja sih dari saya buat teman-teman sekalian jadi ketika teman-teman merasa punya mobil Matic atau saudara yang lain mempunyai mobil kita ya kita harus pastikan bahwa dia paham gitu ya untuk tahu bagaimana caranya mengendali mobil Matic yang baik dan benar ya teman-teman nah teman-teman boleh berkunjung juga ke channel lain untuk menambah-nambah lagi penguasan teman-teman ya karena saya juga terbatas adanya ini hanya sebagai dasar saja buat teman-teman sebagai informasi dasar ya supaya teman-teman sedikit ada gambaran tentang soal bagaimana cara kita membaca angka atau huruf yang ada di transmisi Matic ini ya di tuas Matic ini oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian ya akhir kata salam sukses dan semoga teman-teman diberikan selalu rezeki ya yang melimpah thank you sudah menonton nanti kita ketemu lagi jangan lupa tekan tombol subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati